Suara Kebenaran Pada Minggu 8 Oktober 2023 berjudul Hidup Dalam Penurutan Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Sebagian besar orang Kristen setuju Ayat ini dipahami bahwa kalau seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka dia menjadi anak-anak Allah Hal ini sudah menjadi pengertian umum yang sudah final Yang mendarah daging dan merasuk di dalam jiwa hampir semua orang Kristen Jadi tidak heran kalau orang ke gereja atau menjadi Kristen Otomatis ia sudah mengaku sebagai anak Allah Pertanyaannya adalah Yakinkah kita kalau suatu hari ketika meninggal Kita diakui oleh Allah sebagai anak-anaknya Coba kita perkarakan hal ini dengan serius Apakah Allah mengakui kita adalah anak-anaknya? Jangan anggap remeh hal ini Yesus berkata berjuanglah masuk jalan sempit Karena banyak orang berusaha masuk tetapi tidak masuk Tuhan Yesus berkata ketika ada orang yang bertanya Sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dan pernyataan Tuhan menunjukkan bahwa masuk surga itu tidak mudah Setan yang membuat pikiran seseorang sesat Dengan asumsi bahwa masuk surga itu mudah Karena seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Lalu otomatis ia menjadi anak-anak Allah Setelah menjadi anak-anak Allah Diakui oleh Allah sebagai anaknya karena menerima Yesus Lalu masuk surga Jangan merasa memiliki privilege atau hak istimewa Untuk masuk surga karena beragama Kristen Kita harus punya darah kehidupan Allah di dalam diri kita Tidak ada jalan lain kecuali menyerap firman Firman disini adalah suara Tuhan yang menuntun seseorang Sehingga memiliki gennya Allah Menjadi teknon atau anak Allah Tidak bisa terjadi atau berlangsung melalui sekolah tinggi Tidak cukup Tidak bisa terjadi hanya karena rajin gereja Menjadi anggota gereja Namun kita harus dipimpin roh kudus Roh kudus akan melatih kita Bagaimana menjadi anak-anak Allah Tentu di dalam Alkitab Kita juga dapat menemukan jejak Allah Tindakan dan perbuatan Tuhan Dalam hidup tokoh-tokoh iman Baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru Di dalam sejarah ada perkataan-perkataan Tuhan Untuk orang-orang pada zaman itu Tetapi Dari kisah sejarah dalam konteks pergunungan hidup tokoh tersebut Kita bisa mengekstrak pelajaran yang sangat berharga Seperti misalnya kisah Abraham Yusuf atau Daud Bagaimana Daud berdialog dengan Allah Atau Musa berdialog dengan Allah Di sini kita harus memiliki kecakapan Dalam mengekstrak Menarik kebenaran Menyuling kebenaran Dari setiap peristiwa-peristiwa itu Juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kalau Tuhan berkata kepada murid-muridnya Dalam Lukas 19 ayat 33 sampai 34 Ketika mereka melepaskan keledai itu Berkatalah orang yang mempunyai keledai itu Mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka Tuhan memerlukannya Ini adalah ayat khusus Kita tidak bisa menggunakan ayat itu Ketika mengambil mobil seseorang di pinggir jalan Dan berkata Tuhan memerlukannya Namun kita bisa mengekstrak ayat tersebut Bahwa kita harus menuruti Apa yang diperintahkannya Tanpa bantahan Tentunya bagi setiap individu Berbeda Itulah sebabnya mengapa roh kudus Dimetraikan di dalam hidup kita Karena roh kudus Ya akan menuntun kita Kepada seluruh kebenaran Maka Ayat-ayat Alkitab Menjadi hidup Di dalam hidup kita Kalau roh kudus Menghidupkannya Masalahnya adalah Dunia sudah menjadi rusak Alkitab Hanya dijadikan ilmu Sehingga roh kudus Tanpa disadari Disingkirkan Maka Kita harus bertiologi Dengan benar Teologi yang benar Adalah perjumpaan Dengan Tuhan Perjalanan detik Kedetik Menit Kemenit Lewat persoalan Persoalan hidup Dan pergumulannya Yaitu saat kita menemukan Dinamika hidup Berjalan Dengan Tuhan Melalui Atau Di dalam roh kudus Misalnya Saudaraku Kasih itu apa Tidak bisa dijelaskan Namun kita akan tahu Kalau kita mengalaminya Seseorang disebut Sebagai anak-anak Allah Kalau ia mengalami Kepenuhan Allah Karakter Allah Gen Allah Mengalir Lewat proses pendewasaan Bukan sekadar Sudah percaya Yesus sebagai Tuhan Dan juru selamat Makanya mustahil Sehingga para murid bertanya Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Yesus memandang mereka Dan berkata Bagi manusia Hal ini Tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu Mungkin Karena roh kudus itu Powerful Yang menuntun kita Dari menit ke menit Dari detik ke detik Maka Kita tidak boleh berhenti Dan harus terus bertumbuh Mengalami perubahan Sampai Mengalami kepenuhan Allah Persoalan yang dihadapi Masing-masing individu Berbeda Berbeda Namun Tidak pernah Yesus memberkati Terima kasih telah menonton